Gue gak suka apapun yang gak perfect gitu Ngeliat gue tuh hina banget Ngeliat orang tuh kayak oh my god Luna This and that Itu aib buat Luna gitu Siapa yang mau sama Luna gitu Gue belum pernah main film sama Luna nih Ih bener Lun Lun salah satu mimpi gue adalah main film sama Luna Sumpah Kalau ada produser yang ingin mewujudkan mimpi saya Dan belum on Udah udah on dari tadi Diminum dulu Ya Allah serius Gak kayak acara lu ya Kalau acara lu menyapa pemirsa Kalau ini gak usah ya Soalnya gak ada pemirsa disini Adanya permisi Ya minum dulu Yoi Harus banget Kalau minum kayak gitu Gue pikir kopi ini ternyata cuma air putih Lo mau kopi emang Gak harus gitu juga Kalau nyeruput Nih ya gue kasih tau Ini udah jadi habit gue Jadi kalau gak gue seruput Itu rasanya kayak dinggoreng Ngerti gak sih oh Dan ternyata cuma air Bahkan gue tuh segila itu sama kopi Jadi gue pengen cari tau Semua keseruan tradisi Kalau orang tuh seruput kopi di Indonesia Seperti apa aja Gue tuh pengen tau Lo gak tau kan Enggak Santai Lo kan orang-orang di Indonesia itu Kalau tradisi ngopi itu macem-macem Jadi kalau misalkan lo pengen tau Gaya gue ini Banyak ini Ini namanya Indonesian pride Dan ternyata itu udah tumurung-temurung Lo gak ngerti ya Serius Ini lo ke pride tau gak sih Dan Beneran Lu gitu Iya Kopi Iya Tapi ini kan air ya Gue pikir gue mau kasih kopi Dateng ke sini Tapi dan intinya satu sih ini ya Yang namanya kopi panas tuh ya Kita lagi imajinasi nih ya Ini kopi panas Jadi kalau misalkan diseruput Kan ada udara tuh di dalam mulut tuh Iya gitu Dia nyeruput gue naus Kagak kan kadang-kadang kopi panas Lidahnya jadi gak kebakar Gitu loh caranya Ih kok gak ngerti sih Lagian ngapain lo Ngasih di air putih Gimana Lagian ngasih gue air putih Jadi gak sih kita battle nih Buat semua netizen ya Dia kan nantengin gue Minum kopi Dia belum tau babang Kalian kan udah tau Kita liat nih Gaya seruput kopi siapa yang paling keren Nih gue bikinnya Alhamdulillah kopi gue Berarti lo yakin banget nih ya Mau tani seruput kopi sama gue ya Kayak begini nih Nih gue kasih tau lo ya Satu dua tiga Nah Gitu seruputnya Bisa gak lo Gini Nih lo liat ya gak pake tumpah lo nih Gue tumpahnya cuma segini Enak sih Ya kan Seruputnya enak kan Nih gue kasih tau Kalo gaya gue begini doang sebenarnya Kurang action minumnya ya Kalo gue tadi pake action Seru-seru aja Enak Kenikmatan minum kopi paling enak Pada saat lo seruput Kelamaan Lu tahan dikit di lidah lo Abo doa amat ya Belapa tahun ngobrolin kopi doang nih Lo mau nanya apa nih Nisa yang mau nanya-nanya Oh dia yang mau nanya Dia ada pertanyaan Beneran gue gak ada pertanyaan Apa Mau cinta Sini bisa dua jam nih kita ngomong Hal apa yang di dalam kehidupan percintaan lo It's okay ya Kalo lo gak mau bahas gitu Hal apa yang lo gak mau bahas dalam kehidupan percintaan lo Tentang masalah lo Apa Gue sih I'm an open book ya Maksudnya kalo setiap orang nanya gitu Gue selalu jawab aja gitu Maksudnya gue gak ada yang Gue hindarin apa Cuma kadang-kadang Karena gak ada terlalu bahasan yang lain Selain Mantan Jadi itu aja Mungkin itu terus yang dibahas gitu Ini dulu deh yang gue mau nanya deh Luna Itu sebelum dulu Lu pernah kehabisan duit gak sih Nah iya iya tadi Lu pernah kan Pernah Eh gue kalo gini gak apa ya Gapapa gak apa-apa Kalo gue kan dulu pernah ngalamin kondisi Susah Ngabis duit Gara-gara gue kena kasus Kasus itu membuat gue Akhirnya Gak ada kerjaan Gue juga pernah Dulu kan gue kena kasus juga Setahun gue ngerja Tapi emang pada dasarnya gue gak bisa diem kan Gue jadi pedagang dulu Lu jualan Jual tas dulu Oh tas dulu Lu gak malu gitu Maksudnya kan lu udah punya nama besar Apa yang mendasari pemikiran lu itu Nah ini menarik loh Ya kan waktu itu kan tabungan gue udah mulai menipis kan Terus dalam hati gue gila nih Maksudnya gue gak ngapa-ngapain gak kerja Ya udah jadi pedagang aja tuh Gue ke Eropa Pulang pergi Apalah gitu-gitu Dan lu mau santai aja gitu Dari gue dagang Gue bisa beli mobil Leksus waktu itu Iya Tapi kan awalnya kan Gini loh Lu ngerti gak sih maksudnya Karena gini ngerti-ngerti Karena waktu itu gue udah berpikir Gue gak akan ada di dunia entertainment lagi Ini terakhir Udah selesai Gue ngalamin itu juga tuh Iya kan Tapi kan pada saat itu Kita berproses tuh dengan pikiran kita Untuk sampai ke titik dimana kita Kan gini loh lu Dari sini Terus kemudian Mengalami kondisi disini Kan ngelepasnya susah Iya memang Gue sempet ngalamin namanya Post power syndrome Apa itu post power syndrome Post power syndrome itu Kayak lu kan punya power Tiba-tiba lu gak ada Tapi lu masih ngerasa bahwa Gila gue kan seseorang tadinya Terus kadang nobody gitu Itu struggling banget Itu kan mental illness juga Kena juga disitu Kena banget Di saat tadi Orang memuja-muja lu Terus tiba-tiba Berhenti Memuja Menjadinya menghujat Kan lu bingung lah Nah proses apa yang terjadi Dalam diri lu Akhirnya lu bisa Pelan-pelan ngelepasin itu Semuanya Kalau ditanya cepat Enggak Lama Terus tahun Dua tahun ada Terus tiba-tiba Setelah setahun gak kerja Terus mulai tuh Ada tawarin lagi Masuk TV Ada kesempatan lagi nih Yaudah diambil Setelah beberapa tahun ya Setelah setahun Terus udah gitu Yaudah Mungkin tadinya Mungkin tadinya harga lu 10 Ditawar jadi 5 Gitu loh Jadi lu mau nih Itu turunin Yaudah Gua terima Mungkin karena gua juga Udah tercoreng Gua merasa juga kayak Ya sebagai image Udah rusak gitu Kan Udah jelek lah Gitu kan Cancel culture juga Dapet gitu Semua iklan gua Hilang gitu Jadi gua pikir ya udahlah Jadi itu memulai dari nol lagi Dan Memulai dari nol lagi Ternyata Berlanjut tuh Terus 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 Sampai detik sekarang ini Alhamdulillah Bener-bener Gua gak nyangka Akan seperti ini Gitu Ini kayak gua dikasih Kesempatan kedua sih Menurut gua Nah apa tuh Lun Pastikan ada pembaharuan Dari berpikir Bagaimana lu bereaksi Atau lu bersikap Dari yang dulu Karena dulu masih anak-anak Gua Bunda banget Jadi gua tuh Banyak gak paham Gua banyak gak paham sih Kayak misalkan Contoh deh Gua tuh dulu sering banget Digosipin sama Infotemen Sedangkan kalau zaman sekarang Orang mau jadi viral Orang mau digosipin Nah kalau sekarang Gua digosipin Gua seneng-seneng aja Ketawa-ketawa aja Kenapa tuh? Ya anggap aja Ini publicity Acceptance-nya mulai ada nih ya Penerimaan lu Harus Dan nerima itu kan Prosesnya panjang banget ya Ya bahkan sampai sekarang Kadang-kadang masih ada gitu Kayak Di nomor dua kan Gitu Ya itu gak Kita semua sih Gak suka sih di nomor dua kan Sedangkan dulu selalu di nomor satu kan Itu kan proses Tapi Lagu PG3-nya Mau nomor satu Mau nomor dua Tapi asiknya lu nih ya Dari proses lu ya Kan gak semua orang Dapat kesempatan kedua kan Apalagi di dunia entertainment Apalagi terjebak Dalam sebuah kasus Yang berhubungan dengan image Iya kan Nah untuk bisa bangkit kan Lu gak usah Kita gak usah mention deh Bagaimana susahnya bangkit Dari mental issue Dari pemikiran kita Yang bentrok dengan batin kita Itu adalah pertempuran Yang tidak pernah habis Dalam hidup kita Ibaratnya kayak gitu Tapi lu bisa gitu loh Gue juga gak tau dan Lu jalan aja Gue jalan aja Nah saat titik hancur lu itu Kalau dulu gue titik hancur gue Itu kan berproses Gak langsung Gue Dengan diri gue sendiri tuh Dengan Tuhan Gue berproses waktu itu Gue mencari-cari jawaban Di semua yang ada di dunia nih Mulai dari agama Mulai dari teman Dan segala macem Nah kalau lu titik hancur Lu jalanin Dengan siapa? Dengan ibu lu Atau Lu berproses dengan diri lu sendiri Mencari Gak sih lebih banyak proses Dengan diri gue ya Oke Gue lebih observe gitu loh Mau observasi Semua dari teman Dari Dari pengalaman gue Dari Ini kesannya kayaknya Sebenernya hidup gak gini-gini aja Tapi ternyata gini-gini aja ya Kesannya Kesannya tuh gini-gini aja tuh Jangan disalahkan arti Jadi oh ternyata hidup lu Mas gini-gini Gak gini-gini aja Itu ternyata Habis lu seneng Besok lu bisa seneng lagi Tapi habis lu besok lu bisa manis Hari lu bisa jatuh Besok lu bisa bangkit lagi Jadi ini kan kayak siklus aja gitu ya Ternyata hidup itu ya siklus aja Terus misalkan hari ini gue sakit gitu Gila gue sakit gitu Misalkan kalau badan gue yang sakit Gue istirahat Gue makan yang baik Gue coba minum obat kalau dibutuhkan Sampai akhirnya pada saat gue udah Baik lagi badannya Ya gue jaga dong Golah raga gue ini Sama misalkan let's say Kalau hati gue yang sakit nih Misalkan gitu Gue cuma bikin gitu Bentar Mungkin besok gue ketawa Eh hari ini gue belum ketawa Minggu depan Minggu depan Eh seminggu udah lewat Belum juga nih Udah bulan depan Gue percaya nanti ada ujungnya Berarti kekuatan pikiran lu Kuat banget loh Bagus loh Jarang loh Maksudnya cewek kan biasanya Lebih pake emosi Eh gue juga Iya tapi ini lu kuat loh Ngedrive Karena sering Karena sering kan Dari kejadian A, B, C, D Eh ternyata gue ketawa juga hari ini Coba mungkin kalau setahun lalu Dua tahun lalu Pas lu ketemu gue Mungkin gue akan ngomong kayak gini Pasti nangis Lagi di tes gitu Iya Itu dari pikiran ya Berarti lu mengisi pikiran lu Dengan suatu yang positif ya Iya dong Iya dong Vibrasinya Vibrasi positif kan Kalau gini Ben Hidup tuh cuma punya kayak dua pilihan Kalau lu ada kena masalah Lu mau ikutin keterpurukan Lu mau ada disana Atau lu mau ada disana Ada disana Itu bukan pilihan untuk gue Ya lu orang boleh jatuhin gue Orang boleh bikin gue injek-injek gue Boleh Tapi Entah kenapa ya Gue punya panggungan Mungkin alpha kali ya Dominan gitu ya Jadi gak mau dikalahkan gitu Lu panggungan Gue gak suka nyerah Ini hal sepele aja Lu namanya disisi yang lain nih Gini deh Gue telfon restoran nih Misalkan Atau apa gitu Full nih gitu Masa sih full Pasti ada cara untuk bisa Gitu Dan gue akan cari cara Sampai bener-bener Oh ya emang udah gak bisa Yaudah gue terima Tapi gue gak terima Kalau masalah baru sekali maju Selesai gitu Gue gak terima Oke gue nangkep nih Ngerti gak lo Berarti you akan fight Sampai titik darah penghabisan Untuk apapun di dalam hidup lu Apapun Hubungan juga gitu Supaya lu ketika pergi Lu gak ninggalin punya salah Itu dia Kok gue gak nyoba ya Kok gue gak usaha ya Kok gue gak ini Gue gak suka Jadi kalaupun hubungan Itu harus bener-bener sampe Jelas ininya Intik terakhir Oke Boleh gue minta tipis ya Ini gue jadi penasaran Hal terujung Dalam sebuah usaha lu Terserah ya Mau dalam bentuk apapun ini Karena you're a fighter And you're another quitter Yang lu lakukan Sampe akhirnya Lu tuh gak nyangka Lu bisa melakukan Hal sebodoh itu Ya banyak Iya boleh silahkan Salah satunya bertahan Bertahan dari apa nih Badai hujan Dari apa lu Bertahan di Hubungan yang Sebenernya ada bagus Ada gaknya juga sih Hubungan pasti gitu Iya Pasti ada gak bagusnya gitu Kadang-kadang kita udah tau Ini kan udah gak bisa ya Ngapain sih lu bertahan gitu Ya kan namanya kita usaha ya Lu sekarang ngomong gak bisa Sampai tau besok bisa Oke Jadi lu tipikal nih ketika Menjalankan sesuatu Atau berpartner Dalam bisnis Bisnis pun juga gitu Lu tuh tetep akan berusaha Untuk menjadi The last woman standingnya Ibaratnya 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 begitu kan So itulah bentuk Dari penggambaran Fighter dan Fighting spirit Daripada seorang Luna Gitu Ya atau Kedua sih Biasanya udah bikin gue Gak nyaman banget Hal apa contohnya lu Yang kira-kira Karena seorang Luna tuh Bisa handle semuanya Nah kira-kira Hal apa yang dia Tidak bisa handle Yang membuat ini udah ganggu banget Nah itu kan menarik Gue tuh saking udah Gimananya gitu Gue tuh selalu berpikir Dua sisi Gimana tuh Misalkan Kita pacaran nih gitu Terus lu melakukan sesuatu Yang bikin gue gak nyaman Atau gimana Gue tuh selalu berpikir Kalau gue jadi Denny Pikiran gue apa ya Kenapa dia bikin gue gak nyaman Apakah ada karena gue nya juga Atau enggak ya Karena kan It takes two to tango kan Dan ada hal juga Yang kadang-kadang Gue gak sadar bahwa Mungkin gue juga ada salahnya Jadi akhirnya masuk ke dalam Suatu hubungan yang koksik sih sebenarnya Iya Dan you blame yourself Untuk sebuah I did blame myself Sebuah hubungan yang padahal berdua Iya Karena ada dua tipikal kan Ada yang ngeblame kesana Ada yang ngeblame ke dalam Solo namanya Is a person yang ngeblame ke dalam Awalnya ngeblame keluar sih Oh awalnya Tapi lama-lama ngeblame diri sendiri Kenapa bisa begitu? Ya keadaan aja Keadaan sama dua orang yang berinteraksi kan beda-beda Kadang-kadang mungkin gue sama lo Misalkan kita pacaran Mungkin tipe pacaran kita Yang akhirnya jadi kita saling ngeblame Atau itu bisa kembali ke karakter awal kamu You're a fighter Iya Dan ketika akhirnya kamu blame kesana Akhirnya salah satu ada yang mau quit Kamu mau mempertahankan itu semua Dan you blame Because you don't want to lose relationship Apapun itu kan Susah ya Punya hubungan itu susah Iya Jadi kan apa yang kita punya strength ini Akhirnya kan dia balik lagi ke kita Susah-susah Gue tuh sampe Kadang-kadang mikir gitu Orang tuh kayak Banyak ah lo terlalu milih Ah lo terlalu ini Ah terlalu ini Aku melakukan yang terbaik lo Di setiap perusahaan Maksudnya kita selalu berusaha untuk Berarti itu jawaban yang masih lo cari ya Dalam perjalanan Kalau hubungannya Setiap hari tuh belajar Karakter orang tuh beda-beda Bahkan sama bisnis partner gue Dengan pekerjaan gue Dengan orang-orang yang bekerja sama dengan gue Gue tuh tadinya tidak tolerance Impact Imperfection gitu Gue gak suka apapun yang gak perfect gitu Karena gue kebiasaan ngerjain sendiri Kalau gue bisa Lo harus mensah Itu yang gue lagi belajar Mindset ternyata gak semua orang tuh punya capacity Seperti kita Cepat Gitu loh Jadi gue mulai belajar untuk Gak emosi Gak Mengganggu pikiran gue Kalau ada sesuatu yang gak Memenuhi standar kita Jadi kita Kita harus menurunkan Ego Standar 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 Turunin gitu Karena Mungkin dari dulu kebiasaan Semuanya sendiri Ngerjain atas sendiri Jadi kita harus mencoba untuk gak micromanage lagi ya Iya Kita harus memberikan kesempatan kepada orang untuk shine juga Iya Dan itu pasti gak mudah buat lo Karena lo udah hidup dengan belief system seperti itu Gak gampang Tapi ini learning everyday sih Makanya banyak orang yang bilang Kayak lo berubah ya gitu Thank God Banyak peristiwa dalam hidup gue Emang diajarinnya tuh sekolah kehidupan ya Gue gak kuliah di luar negeri Gue gak sekolah yang terbaik atau gimana Tapi somehow Wisdom di perkulian kehidupan gue ini lumayan asik gitu Banyak lah Karena liku-likunya banyak Tapi lo ngerasa gak sih Proses hidup lo ini Kalau dari perspektif yang lain Adalah Lo tuh menjalani satu kehidupan Yang berharga banget Eh makanya Makanya Gue bilang Gue Sangat Apa ya Semeng gitu Mungkin di banyak orang kan Ngeliat gue tuh hina banget Ngeliat orang tuh kayak Oh my God Luna This and that So many Apa ya Negativity Atau Bullion Ah Luna begini Liat aja Terus Tapi somehow Gue benar-benar Hidup gue Gue tuh kayak Lahir kembali Dan I wish Di saat gue umur 20an Di awal karir gue itu Dari umur 16 Itu gue sepinter ini Coba kita bayangkan ya Luna Kalau kita balik Dengan pengalaman Dan kesadaran yang lo punya sekarang Kita bawa ke dulu ya Mungkin Lo tidak akan begini juga Ya pastilah Iya kan Pastilah Iya Pilihan-pilihan salah Pilihan-pilihan benar Yang membuat lo Kalau pilihan gue benar semua Mungkin gue gak ada disini Dan Gue pikir Iya sih Gue pikir lo gak akan menjadi Luna Yang semenarik ini Salah satu hal yang paling menarik Dari Luna Maya Adalah kisah hidupnya Ya Di luar daripada Persona lo sendiri Yang membuat lo itu Punya ciri-ciri Standarisasi Untuk menjadi seorang wanita Yang menginfluen sebanyak orang Serius nih Di luar sana Banyak banget Orang-orang yang rapuh And fragile Banyak Banyak banget Include us Include me Iya Until today I'm still fragile loh Betul Tapi kan You're showing Lo menunjukkan kepada orang Eh Gue pernah mengalami ini Tapi Gue bisa Tiap hari gue tuh masih pengen putus asa Eh bukan masih pengen Sorry Tiap hari gue tuh masih ada rasa putus asa loh Sama Udah neluh gitu Kayak Oh my god capek banget Bisa gak sih Gue tuh gak kerja gitu Tapi Tiba-tiba gak ada kerjaan gitu Cari kerjaan Iya Iya Gini loh Banyak kan orang di luar sana Ada yang Kalau istilah gue Kuat-kuat aja Jangan disosoin Jujur aja Dengan apa yang alami Itu oke kalau kita misalnya ada masalah Terus kemudian Aduh gue capek banget Itu baik Tapi yang tidak baik adalah Ketika lu ada masalah Lu ekspresikan Negatif emosi lu Untuk mencederai orang lain Paham Iya kan Untuk melukai orang lain Untuk pergi ke orang lain Dan lu menggunakan alasan itu Untuk membenarkan perbuatan lu Sama seperti apa ya Gue gak suka sih Ya itu sangat buruk gitu loh Maksudnya Kenapa ketika kita terluka Kita harus melukai orang lain gitu loh Dan ada yang bilang Waktu itu gue ngomong di satu podcast Ketika Orang baik itu adalah Orang jahat Eh orang jahat itu adalah Orang baik yang tersakiti Gue bilang No lu gak bisa benerin Quats itu Atau kalimat itu Karena orang baik adalah Orang Malaupun dia udah dijahati Dia tetap baik Karena kalau lu benerin Perkatain itu Berarti Lu berhak untuk Ngelukain orang lain gitu loh Dan pertanyaannya adalah Apa baik yang buat lu Gak ada Cuman Lu kan nunjukin satu proses yang luar biasa Makanya itu yang gue bilang Karena kalau gue percaya Di dunia ini tuh Sebenarnya gak ada orang Jahat Gak ada orang Baik 100% Gak ada orang jahat 100% Iya Terus nanti orang bilang gitu Terus kalau ada orang yang Bunuh Anaknya Apa segala macam Itu banyak faktor sih Betul Tapi intinya Misalkan You have your Negativity Ada juga gitu Dan gue juga ada Di saat Misalkan Si A bilang Si Dini tuh baik banget ya Emang Energinya nyambung aja Iya Dan mungkin dianya yang baik Bukan kitanya Karena dia melihat orang baik Ya karena energinya nyambung Jadi lu melakukan Kegiatan Atau melakukan sesuatu Yang sama-sama Menimbulkan kebaikan Iya Iya kan Tapi kalau misalkan You're full of Negativity And you're showing Your negativity And then you let Your negativity Untuk Energinya ketemu yang negatif Akan nyambung juga Ngerti gak sih Nyambung negatif Ketemu negatif Iya nyambung gitu Jadi kayak misalkan Ada orang yang ngomongin orang Orang yang suka ngomongin orang Pasti akan nyambung Dengan orang yang suka ngomongin orang Iya dong pasti Terus akhirnya jadi kayak Wuh gitu Dan menurut si orang-orang ini Si ini baik ya Karena nyambung gitu Tapi sebenernya Mereka gak Jahat gitu Enggak Pernah kan Pernah Iya Pernah dong Belajar banyak dong Belajar Akhirnya mulai keluar Dari circle itu Ini aja Membatasi Membatasi Akhirnya bisa tau ya Kayak Aduh ini kalau gue ikutin Kayaknya akan Gak baik ya Gitu Gila ya Gue tuh seneng Ketemu orang itu Ngobrol Nanyain Misalkan Sebenernya kadang-kadang Orang tuh berpikir Karena kok kepo banget sih Saya kok gak kepo Gue cuma pengen tau Apa yang di dalam Tentu Apa yang di dalam Apa yang di dalam Ketujuan Gitu Iya Nah biasanya kan Kalau kayak gitu Kalau kita tertarik Untuk ingin tau Apa yang ada dalam Pikiran mereka Berarti biasanya Ada yang kita cari tau Untuk diri kita sendiri Iya gue pengen tau gitu Apa yang lu pengen cerita Untuk diri lu sendiri Eh ternyata hidup orang Sama hidup kita Gak ada bedanya Iya sama-sama punya masalah Cuma masalahnya aja Yang beda Sesuai dengan jalan lari Dapurnya gak sama gitu Itu untuk Apa ya Menuhin jiwa lu kan Ibaratnya yang Untuk belajar Sebenernya Karena menurut gue Semakin kita bisa membuka Untuk kita mendengarkan Gue pikir akan semakin Banyak Hal yang Terbuka juga Adalah Yang gue Yang gue paling merasa Impactful ke diri gue Adalah gue Last judgment Eh last judgment Gue jarang Maksudnya Ya gue ngejudge orang Kadang-kadang Based on experience Kalau nyenggol gue banget Ya kadang-kadang gue ada judgment Tapi gue tuh selalu berusaha gini Ini orangnya begini Pasti dia lagi ada masalah ya Atau mungkin dia gak bahagia Atau mungkin dia lagi stress Atau mungkin dia lagi Merasa butuh validasi Sehingga dia mengeluarkan Attitude seperti ini Dan itu Atau mungkin dia lagi capek aja Gitu loh Wow Jadi gue tuh jarang banget Kayak Kayak misalkan Ya ada segini Aduh aspa banget Dia gini Terus gue tuh kira-kira mikir Eh Mungkin gak dia lagi capek Atau mungkin gak dia lagi Lagi berantem Mama pacarnya Mama suaminya Mama istrinya Itu mungkin gak sebenarnya Dia tuh di dalam hatinya Sehingga dia mengeluarkan energi itu Sehingga dia mengeluarkan Dan vibe Gitu Kelakuan Si ABC ini Gitu Lo udah mulai Berasa sangat bersyukur gak Untuk diri lo yang sekarang Dengan prosesnya Gue sangat bersyukur Iya, iya, iya Banget Itu yang lu Sangat-sangat Makanya Kayak banyak orang Bilang Itu aib Buat Luna Gitu Siapa yang mau Sama Luna Gitu Yang paling sering Yang pantas aja Orang tuanya Gak ada yang mau Apa Gitu kan Paling sering Tapi somehow Terima kasih udah sehat Terima kasih udah bisa sabar hari ini Terima kasih udah bikin Hidupan kita sama-sama nyaman Terima kasih udah Apa ya Work Your ass off So kita bisa makan enak Rumah yang nyaman Terima kasih udah Lu pernah hidup di jaman itu Lu pernah hidup di jaman itu ya Berarti dulu Dan rasanya kosong ya Sebenarnya Kosong Tapi sekarang lu mulai keisi ya Gue Gue mulai Gue meneteskan air mata Masa sih Kalau lu lihat Gak Gak dikasih minum seruput juga ya Wow That's very Nangis Oh Give me a hug Ini beautiful loh Itu indah sekali loh Maksudnya Lu namanya Lu namanya Lu adalah salah satu manusia Paling menarik di Indonesia Seorang wanita paling menarik Yang gue pengen bisa Punya kesempatan Untuk bisa Listen to your story And then Lu mau cerita sama gue I feel so blessed today Oh thank you I'm very thankful for that story That is a very very amazing Maksudnya Buat gue pribadi Untuk jiwa gue Lu namanya Thank you so much loh Itu very beautiful loh Serius Thank you loh Iya It's very beautiful Gue jadi ini Maaf ya Gue angkat-angkat kaki gitu Udah gak rasa rumah gue Aduh gue ampe bingung Mau nanya apa lagi loh It's very beautiful loh Indah sekali loh Sebenarnya Ini kan semua It's just based on my experience aja Dan gitu Kayak Dan gue paling seneng Ngobrol tuh Ngobrol tuh Tentang pengalaman gue Ngobrol tentang Apa yang gue alamin Karena itu yang Menurut gue Yang paling Fasih gue Ngobrolin Gue gak mencoba Sok pinter Karena sesuatu yang gue alamin Gue gak mencoba untuk Menarik perhatian Dan orang bersimpati Sama gue Gue gak butuh itu Tapi Gue sharing dan ngomong Ini tuh Pure karena apa yang gue alamin Yang gue rasain Dan yang gue pikirin Gitu Dan Gue juga merasa bahwa Tanggung jawab gue Sebagai manusia Di saat Mungkin ada Fans-fans lo Atau orang yang ngefans sama kita Dengan obrolan kita Ini Apa ya Bisa ada sedikit Knowledge Bisa ada sedikit Bahan untuk Belajar Gitu Karena Menurut gue sih Di Indonesia ini Banyak Apa ya Banyak yang Butuh Jadi gini Kadang-kadang orang tuh Berpikir Kalau artis tuh Udah besar tuh Pasti banyak duitnya Artis tuh pasti Glamor Artis itu udah pasti Hidupnya seneng terus Artis itu Kebal Artis itu ini-ini Pasti semuanya Mikir kayak gitu Kalau itu kan Jaketnya kita doang Pekerjaan kita doang Yang kebetulan Keexpo sama kamera Keexpo sama Dunia Bergantung framingnya So I wish Siapapun yang nonton Yang lagi Merasa bingung Bisa ada Apa ya Sedikit Mau pencerahan Atau sedikit Membangun Jiwa mereka Yang mungkin lagi Down Atau gimana You'll be fine You'll be okay Don't worry Makanya gue Kalau ketemu temen gue Ketika mereka nanya Atau cerita Kayak gini Gue tidak akan Memberikan advice lagi Kalau dulu Gue suka Kalau mereka Tidak Meminta advice Karena kadang-kadang Orang tidak perlu Buat advice Mereka hanya perlu Telinga untuk Didengar Mereka hanya perlu Sedikit pelukan Mereka hanya perlu Sedikit Sandaran Dan mereka akan Kuat kembali Untuk menjalani Hidup mereka Last but not least Lu pernah mengalami Quarter life crisis Gak? Gue ini aja Kayak Gue lagi di momen Bahwa Gue gak tau Sekarang nih Berarti Sekarang Lu udah sekarang Lanjut 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 Kan ini Tahun terakhir gue In my 30s ya Oke Ya kan Sama lah Gue udah duluan Lu kan udah duluan gitu Buat perempuan itu Sesuatu hal yang Kayak Apa ya Ijinkan saya mendengarkan Gimana gitu Misalnya pertama Lu udah mulai ngerasa Muka lu udah lebih tua Oke Oke Terus disaat lu Olahraga Ataupun lu bekerja Hari-hari lu Badan lu tuh udah mulai Lebih gampang capek Iya Ya sama Saya juga merasakan Iya kan gitu Dan Sedangkan Pikiran dan Energi lu Masih gede banget Dan apa yang lu pengen kerjain Masih pengen Gede banget Cita-cita lu Masih gede banget Tapi Emang Fisik lu tuh udah muda Iya gitu Jadi gue tuh kadang-kadang Kayak Terus udah gitu Ditambah dengan Oh my God You're not married Gitu-gitulah Gitu Sedangkan gue gak peduli Gitu loh Tapi kan bagaimanapun juga And again Balik lagi Gue cuma manusia juga Pasti kan ada sedikit Kayak Gue mesti nikah gak ya Atau Iya gak ya Gitu Terus Liat ke kaca gitu Oh udah ada ini ya Udah ada Terus Mau makan dikit Lebih gampang Apa lebih capek Jadi gue ngerasa kayak Aduh Ini sangat sensitif untuk cewek sih sebenarnya Kalo ditanya sensitif banget Sebenernya gak juga Karena gue pikir Di umur gue Gue masih Tidak terlihat Gitu loh Oh ya Sama ini Mulai ini yang paling ini Kalo misalkan Dapet tawaran film Udah mulai yang punya anak Kalo tawaran filmnya Yang mulai jadi ibu Punya anak Iya Iya Itu kan kayak Gang gitu Iya Nampol Nampol banget kan Jadi Oh my god Am I that old Gitu Jadi ada banyak Pergelutan Perung Pergumulan Kalo cowok tuh masih lebih gampang Oh sama cowok juga punya masalahnya sendiri Oh gitu ya Kita tidak boleh menggampangkan Karena kita manusia kan Iya iya bener-bener Kalo apa Apa I wanna know Quarter life crisis gue sekarang adalah Ya gue kan belum punya anak Sama Gue sempet berpikir gue mandul cuy Enggak dong Ini gue Buat kali ini gue cerita sama lu ya Terus Jadi gue kan nakal pas muda Oke Nah pas gue muda nakal Ada sih yang bosipnya bilang dihamili Tapi kan bukan gue akhirnya terbukti kan Oke oke Tapi karena hal itu gue jadi berpikir Eh jangan-jangan emang gue ini Gak bakal punya keturunan Karena gue nya mandul Gitu kan Padahal usia gue udah 40 Ya sama kan ceritanya kan Kita punya masalah Terus akhirnya gue sama istri Check up segala macem Oke dong Ternyata oke Itu disitu gue langsung kayak Lega Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih gitu loh Ada Nah ada juga hal-hal lain yang gue alamin gitu Iya kan Every human Every human Tapi kalo Dari usia lu sendiri Kan gak usah ditanya lah Kalo Lu udah gak mau nikah Itu adalah Pertanyaan yang sangat Pertanyaan yang aneh Pertanyaan yang aneh Kayak kadang-kadang Kayak lu nanya gitu Maksudnya gimana sih Iya Arahnya mau kemana sih Iya Jadi kayak Ditanya Kalo ditanya mau atau gak Setiap orang pasti punya keinginan Tapi ada juga orang yang bilang Gue gak mau nikah Ada juga Ada juga Itu kan Pertanyaannya Orang itu Hidup itu Kita gak bisa bilang Gila lu gak nikah Kenapa gitu Tapi gue tuh masih ada mau Tapi Somehow Gue tuh mau sama orang yang Tepat Gitu loh Iya gue paham Iya kan Jadi kalo Jadi perfeksionis itu Begitu Itu Apalagi alpha Lu harus ketemu Cowok yang cocok Ya mungkin orang bisa bilang Gak akan ada yang cocok Betul Karena kecocokan tuh harus Dibangun Harus diusahain Harus dijalanin Harus diperjuangkan Kecocokan Tapi ya Setidaknya fondasi awal dulu lah Kalo nanti ke depannya ada masalah Udah pasti 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 Gak mungkin Dua orang Otaknya begini Pasti Ada orang yang pengen punya anak Ada yang gak Oke Oke dari situ Luna pengen punya anak Pengen Oke berarti ganggu sekarang Jadi quarter life crisis Bener kan ya Lunnya Iya bener Aduh Tapi gak apa-apa juga Let it flow aja Iya Kalo ditanya ada usaha ya ada Ada dong Gue denger ini Ada usaha Ini juga ya Apa Peace Egg Iya Udah Udah dua kali Oh udah ya Itu bener tuh Oh i'm very agree with that Udah My what Istri gue yang jelasin Udah Udah jelasin Udah ngerti Udah jelasin Tadinya mau ambil opsi itu Oke Terus Dan itu bagus Bener Jadi Sel telurnya kan masih usia segini nih Iya Jadi lebih bagus Harusnya sih Beberapa tahun yang lalu ya Tapi gue gak tau kok Ternyata disini ada Tapi yang paling penting sekarang Ada menemukan Belahan hati lo Untuk bisa Complete lo ya Ibaratnya gitu ya Ya Gue denger-dengar Gossip di luar nih Ada Ini bagian dari entertain Atau Cuman Ini Ini Ada cerita di luar nih Mengenai masa lalu Balikan lagi apa Itu hanya bagian dari entertain Atau Lu emang lagi ada disitu Gue lagi gak ada dimana-mana Oke 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 Gak disitu dan dimana-mana Oke Oke Ada seorang Tentu Tapi Iya Aku mencoba menemukan Kalau Ya Kwater life Maksudnya kan Menemukan orang yang tepat Ya you need to have that click This is it He's the one Oh she's the one Betul Gue gak tau tuh Gue belum Waktu lo nikah sama Oli Gitu gak ada kayak Ini Udah Ini dia Gitu Dulu gue cari tuh Oh lo cari ya Karena gue denger kata orang Kalau Dicari tuh Orang yang tepat tuh ada click gitu Ternyata gak ada Gak ketemu Oh gitu Akhirnya gue bilang Oh mungkin gue sama sama lo Ya udah Just do it aja ya Karena akhirnya gini sih Menurut gue Nah ini gue butuh saran dari Oli Mohon maaf bukan menggurui Akhirnya ya Kalau kita tanya yakin Gak ada yakin 100% Gitu ya Iya ya gue juga denger itu Kemudian Tapi kita harus punya yakin Kalau kita tanya cinta Gak ada cinta yang 100% Itu bisa memastikan Bahwa lo akan baik-baik saja Dalam sebuah pernikahan Tapi kita perlu ada cintanya Perlu ya Perlu dong Kalau gak ada cintanya sama sekali Apa yang lo mau tumbuhin Karena ketika kita menikah kan Itu adalah bibit yang kita siram bersama You and me ibaratnya ya Ibaratnya you and me Kita work on the seat Di bibit itu Kamu siram Aku siram Berarti kan harus ada Values Nilai Yang sama arahnya Antara kamu dan aku Ibaratnya Berarti kita menikah Oke orientasimu kemana Materi Orientasiku kemana Kebahagiaan Bisa gak nyambung Ah kita lihat dari situ Valuesmu apa Integritas Valuesku adalah Manipulasi Gak nyambung Gak nyambung Jangan Oke oke Karena udah gak bisa nih Kita ngeliat dengan cara kita Ngeliat dulu bahwa Cinta akan menentukan Dia orang yang tepat Iya ya ya Tapi nilai yang terkandung Dari dua belak pihak Yang akan membawa kita Terus Soalnya gue tau itu Ya sekarang masalahnya Gue mau apa gak itu Iya sih Enggak bukan masalah Lu mau atau enggak Kalau menurut gue Masalahnya si pria itu Mampu gak membuat Bilang lu mau Heee Terima kasih atas jawabannya Terima kasih Lu namanya Seruput dulu Terima kasih